Halo Steelers Band of Destiny kita ketemu lagi di episode sekarang akan membahas tuntas mengenai job2 nya dari Charcraft Man dari temen-temen subscriber terima kasih juga yang baru bergabung dan sekarang tentunya kalau yang baru main di games ini kalian nggak perlu khawatir saya akan menjelaskan untuk setting daripada status mengenai karakter seorang crafter ya kraftman sejati ini kayak gini nih jadi dia lebih mengandalkan oleh equip dengan OPT yang memiliki SPD tinggi karena apa bukan hanya jester yang membutuhkan SPD tinggi ya karena kraftman sendiri juga dengan skillnya yang terbilang cacat diantara cat yang lain sehingga dia harus memiliki kecepatan tinggi dalam menggunakan skillnya Oke urusan statusnya kalian udah lihat kan nah ini dengan senjata yang standar aja saya nggak pakai yang GG GG banget ya jadi teman-teman semua juga bisa mengikuti informasi yang saya berikan yang ini yang jelas sih frame kalian harus di atas 51.000 ya ataupun di atas Greenhorn kalau bisa kalau pengen pakai d-pad itu harus sekitar 71.000an nah tapi kali ini kita akan membahas untuk pemakaian karakter kraftman di atas level 104 ya 105 ini dia udah bisa pakai bagi Master dan senjata-senjatanya pun yang yang lebih efektif adalah Clamp Hammer kemudian nanti begitu di level 128 dia bisa pakai sandalpon saya rekomendasiin kalian carilah sandalpon itu yang xg jadi bisa kepake sampai eh alih profesi atau penijab 2 nah ini untuk level dibawah 100 itu pasti pakai Blue King Momo kemudian aksesoris pertama saya yaitu adalah warrior via globe dan murder nail sebelum berubah menjadi kft-xg itu wajib ya dan yellow ribbon nah ada beberapa monster yang nggak terlalu keras itu bisa kita pakai yellow ribbon dan King scorpiontel ini kalian wajib ya untuk karakter kraftman ini dua item ini harus punya itu harus xg lah biar jadi kalian enggak terlalu sakit banget melawan monster monster di atas level kita sendiri Oke kita pakai aja ya langsung up super nah ini kita pakai Valkyrie yang plus 0 kita ganti hbb nya kalau hbb efektif di bawah level 80 ya kalau udah sampai level 100 kayaknya kalian harus cari pet yang ada OPP damage bertambah Hai Oke ini dia setelannya kita langsung berangkat aja ke TKP nah oke by the way teman-teman pasti tahu dong untuk farm di glasses ini sudah jelas di bawah level 80 kalian hanya bisa apa efektif untuk farming solar ya tapi kalau udah di atas level 100 kalian bisa bebas bisa hajar semua momon yang ada di sini carilah male-bale yang memang kondisinya rapat ya biar kalian lebih cepat juga dapat XP nah disini kalian bisa kumpulin tuh gold gold flower ya itu adalah bahan yang kemarin saya ajarkan di episode sebelumnya untuk memasak save nah itu dia Oke saya lebih cenderung ingin cepat naik XP itu biasanya kalau solohan itu di Dragon ini lumayan juga cukup eh apa namanya bocor ya kalau misalkan ke kalian equip armornya yang standar tapi kenapa tadi saya katakan tambahkan untuk vitality nya ditambah biar sampai sekitar 25 ya stamina nya ya hanya 25 itu agar lebih atas 3500 jadi bisa kekejarlah dua kali migit pot itu dia bisa menutup untuk Hai apa HP nya nah ini eh mungkin kalau dengan teman sebelah yang pakai ke apa cat save itu sepertinya lebih mudah ya Nah ini dia kalau udah level di atas 100 informasi ini ya lebih baik kalian farming di krep ya ini bisa sampai 140 saya banyak sering berlama-lama untuk hunting di krep ya apalagi kalau party itu mantep sekali saya bisa nge-mob langsung dan enggak akan bosen-bosen ya walaupun armor kita busuk ataupun maksudnya standar lah nah ini kadang-kadang sering light juga sih di sini jadi hati-hati ya kalau bisa sih darah ditambah ini sampai 30 poin atau 40 poin nah ini kita coba pakai yellow apa pakai full set ya pakai full set sebenarnya berkurangnya agak banyak cuman tetap aja ya karena lama matinya itu itu krep jadi bocor masih bocor lah posisi defense kita cuman kalau di level tanggung kayak gini enggak masalah sih selama masih bisa kekejar pot kalian hunting aja cuman memang harus agak banyak beli pot-water Hai merahnya oke lumayan ya Hai saya percuit sedikit nih sampel aja biar kalian ada gambaran Hai nah apalagi di party ya kalau kalian di glasis ada party kalian ikut aja gitu bila perlu maksalah ikut dapat bukan apa-apa karena kalian lebih mudah lagi untuk naikin xp ini sekali mau 6-8 krep bisa kalian makan dari itu nambahnya kurang lebih 5% ya dari level 100-120 an itu kalian sekali mau seperti ini nambahnya 5% xp 3-5 persen lain itu di level makin tinggi makin lebih kurang tapi saya biasa lakukan seperti ini sampai dengan level 140 ataupun bisa menggunakan senjata selanjutnya Oke kita lompat anggaplah kalian udah bisa semua untuk sampai leveling dengan informasi yang tadi saya berikan yang jelas kalian harus punya NC Armor ya untuk persiapan ubah job biar enggak cacat amat ini saya lebih fokus di SPD dan dia kalau dipakai semua satu set itu kurang lebih SPD nya dengan senjatanya ini dia bisa sampai kurang lebih 80 ya 75 lah 75 itu bisa bertambah kalau saya pakai pet saya akan coba pakai redpal cry itu akan menambah 5 berarti kurang lebih 80 ya SPD nya ya sedangkan untuk posisi luck saya hanya menyesuaikan dengan pemakaian baju dan disitu stamina nya juga saya isi 40 ya itu bukan apa-apa karena saya nggak bisa dengan kondisi senjata biasa pasti butuh apa ransom ataupun pot apa namanya untuk kebocoran fisik ini beda cerita ya kalau teman-teman pakai full xg tapi kita bisa bahas di sini ini adalah equip item standar yang semua teman-teman pasti bisa apa miliki dan gak susah juga di pasar nah ini galaktik kenapa pakai galaktik karena dia itu walaupun kritikannya kecil tapi SPD nya tinggi bawaan dari senjatanya 20 beda dengan senjata-senjata kraftmen yang lain ya yang rata-rata cacat SPD Oke kita masukin dulu poin sisanya kita coba naikin aja nih Stamina ya Oke ini untuk eh eh apa chart ini akan saya coba ubah job sepertinya enggak rekomendasi sih di lepas 165 itu sangat kurang ya untuk berubah job di semua chart rata-rata standarnya tuh di atas 180 baru enak itu karena nanti ada beberapa skill yang biar bisa maksimal juga dipakainya skill job duanya Oke kita cek nah kan attack speednya ini bisa kalian lihat itu 80 walaupun strength-nya sangat rendah ya untuk ukuran 165 cuman 9 ratusan dan desainnya juga berasa lalu tinggi ya dia enggak nyampe seribu Oke ini tes kita tes ya di Easter Red Soil ini pasti tempat main kalian begitu sampai di level 140-an untuk kraftmen ya Hai dia tetepkan pakai skill lihat skill yang saya pakai dua dan skill yang ketiga itu Oke udah kelihatan gambarannya tinggal kita ngecek ya status dan skillnya nanti di job 2 kita coba kita tepul dulu proseduralnya ini kita ke NPC Tyler persiapin dulu apa namanya Diamond dan power and readnya ya Diamond satu itu bukan apa-apa buat ke pembantunya si madam dia betulin mahkota Hai ceritanya dikerjain dulu oke udah kalian ambil keynya kita pasti langsung disuruh tuh oh amasin noblemadam ini harus ke service ya nanti di service kita harus cari si Sabin buat temen-temen yang belum tahu nih ini dia NPC Sabin dari si Sabin kita disuruh balik lagi tadi ke Elin ya barulah disini kita mulai journey ataupun petualangan untuk menghajar balai delapan ekor dari NPC Tyler nah ini dia untuk balai yang pertama sampai kelima mungkin bisa sendiri ya dengan kondisi apa adanya kayak gini tapi kalau lebih bagusnya sih dibantu sama temen ya nanti saya harus cari juga partner nih kali ada yang lagi farming untuk ngehajar balai yang ke-6 itu dari mulai cakura itu udah mulai susah udah mulai keras hai hai oke jangan lupa sebelum hajar mau balenya ya kalian harus nanya dulu CNPC nya ya lumayan walaupun sayapnya cuman G tapi ya cukup lah buat setelan ngotot main sih oke oke balik lagi ke NPC examnya ini balai yang kedua ya balai yang kedua lempar lagi kita Hai eh ini dia si spinky nah ini coolnya jangan lupa terus si NPC nya dulu baru ajar nah teman-teman buat yang memang belum tahu ya skill craftman ini cuman ada tiga yang belum pernah pakai Hai pasti sangat sulit kalau belum terbiasa ya yang jelas karena harus siap-siap aja ngisi pot nah nah untuk yang lain-lainnya itu sama prosedurnya kayak tadi nah dari si hardrock itu kalian harus bisa termasuk smelter ini harus ada temen lintasan berikut kadang-kadang masih ada bug begitu selesai dari NTC yang terakhir tuh ya pas selamat di smelter kita tiba-tiba masuk webnya yang beda error ini jadi otomatis harus balik ke servis Hai kelemuin NPC yang terakhir NTC yang terakhir ini deket danau jangan sampai salah ya karena aneh juga ini di exam yang ke-9 ini waktu mau ngasih info and read si Nayar demolition is ini jauh banget karena monsternya aja balenya di B4 Hai saya sempat ketipu juga saya langsung datangin ke balenya kirain NTCnya deket enggak ini jauh Oke ini kebenaran ada bir circle ya itu ada cat ke farming kebetulan ketemu makasih banyak Bro tuh kalau lihat jangan lupa ya subscribe nih video dibantuin makasih banyak nih kita harus jadi temen dulu oke Wih sakit juga ya bener hebat jok itu emang cat pembuluh kayak kita balik lagi ke NPC nya baru nanti kita setting status dan skill ya nah ini dia langsung aja di poinnya cuma sisa satu itu teresat otomatis dan mungkin saya harus agak gedein lag nantinya kecuali kalau temen-temen ada senjatanya udah punya XG ya untuk senjata jawab 2 kayaknya lag enggak perlu terlalu tinggi isi lagi aja 30 ataupun ke-50 enggak apa-apa semua masuk sisanya strength Oke aduh thank you bahas nak dipinjem dulu sebentar kita akan bahas disini untuk skill dan status dari job keduanya dari demo demolition is ya kita akan coba masukin dulu lagnya ini ada 84 saya coba masukin 84 bukan apa-apa 85 lah ya di pasir sebenarnya kalau untuk baju sendiri sih itu setel apa bawaan dari syaratnya itu cuma 79 Cuma di 85-in kan ini cat pasti dipakai untuk saya 64 aksesoris nah untuk sisanya masuk di strength ya untuk strength nah cuma apa namanya stamina itu perlu juga ini kalau cuma 6000 itu kalau main ke Ice Castle kayaknya mati kayak kita setting dulu mungkin temen-temen yang udah saya tahu apa skill dari craftman itu kalau belum sampai level di atas 200 pakai aja yang penting-penting dulu kayak skill apa equipment refine nya apa armor aku fokus di aksesoris gitu nah kalau yang jadulannya itu rata-rata yang paling penting sih shatter armor ya ini cuman sayang nah ini saya rekomendasikan kenapa alasannya harus di level 180 nah ini skillnya tanggung jadi cuman bisa di level 2 itu malahan jadi lebih rendah eh masih lebih rendah dari skill jump pertama nah ini kayaknya nggak selalu penting belum ya belum ya karena lebih baik saya simpan dulu sisa-sisa ininya bisa SP-nya sisa FP sisa FP itu nanti untuk apa namanya untuk di level naikin level dululah sampai 175 atau 180 nah kalau yang lainnya demolitioners ini banyaknya skill pasif ya untuk yang bisa diambil di level 165 jadi sayang banget tapi nggak usah khawatir loh ini demolitioners juga punya loh untuk appraisal high key ini ya untuk high key identity identify cuman ya levelnya harus di atas 200 ya 215 itu skill baru sih tuh jadi antara artisan dan demolitioners ini punya skill yang sama akhirnya Oke kita masukin Stamina nah Stamina mungkin nanti saya tambahin lagi lah Oke kita masukin strength nggak mungkin ya Stamina lebih kecil dari pada saat sebuah berubah juga bisa coba masukin dan samain aja Oke thank you ya Bro udah nonton semoga kalian ada acuan atau patokan untuk membuat saat ini Terima kasih juga terbaik buat player yang udah membantu saya semoga semangat main gunungnya